Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan penahan kasus apapun laporan terkait objek perkara video live streaming Komisi 3 DPR RI rapat kerja dengan Jaksa Agung yang bersih gambar dan audio Saudara Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Jaksa Agung Kemudian terkait dengan itu, adanya juga laporan penaduan yang dilakukan oleh Saudara Muhammad Ari Mulya pada tanggal 20 Januari 2022 di Polda Jabar Kemudian ada juga kelimpahan laporan ini dari Polda Jabar ke Polda Metro yang telah diterima oleh Polda Metro Kemudian atas dasar kelimpahan itu, maka penyidik dari subit sektor dari Kurat Kurnalusus Polda Metro Jaya telah melakukan gelar dengan melibatkan penyidik disini dan juga para ahli, para ahli disini bisa saya sampaikan yaitu para ahli pidana, bahasa dan juga ahli hukum di bidang undang-undang IT Kemudian dari hal tersebut, maka penyidik Polda Metro Jaya dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan persoalan ini Yang pertama, jadi berdasarkan tadi laporan kelimpahan, kemudian kita lakukan gelar maka hasil daripada gelar tersebut yang melibatkan para ahli tersebut diantaranya adalah satu Berdasarkan ketentuan undang-undang yang diatur dalam pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 terhadap saudara arteria dahlan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun terpulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wonang dan tugas DPR apa yang disampaikan saudara arteria dahlan dalam hal ini adalah dilakukan di dalam rapat kerja resmi kemudian pasal 2 dalam undang-undang tersebut diatas juga menerangkan bahwa anggota DPR tidak dapat ditunggu di depan pengadilan karena sikap tindakan kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR kemudian poin kedua bahwa penyampaian saudara arteria dahlan ini dilindungi oleh hak imunitas anggota Dewan sebagaimana diatur dalam undang-undang MD3 kemudian kemudian poin ketiga hasil koordinasi yang dilakukan tim penyidik dengan ahli bahasa menerangkan bahwa penyampaian saudara arteria dahlan dalam video live streaming antara komis 3 DPR dengan Jaksa Agung dalam rapat kerja ini tidak memenuhi unsur ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE karena konteks penyampaian saudara arteria dahlan yaitu dalam sebuah rapat resmi yang harus menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia dan hal ini juga diatur dalam pasal 33 nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa dan lama negara yang yang diatur dan